Hai Amici, balik lagi di channel Youtube aku Jiglisius Yang Agna Fighter, coba angkat tangan, absen di bawah Yang masalahnya jerawatnya makin parah, angkat tangan, absen di bawah Komen kalian boleh curhat apapun soal jerawat Kalian pokoknya tulis di kolom komentar Nanti sebisa mungkin akan aku replay dan aku bales Karena hari ini aku akan ngebahas skincare soal jerawat lagi Bagus atau enggak, ngaruh atau enggak Aku pernah pake brand ini Dan bahkan aku tunjukin before after yang sangat oke Nah makanya untuk yang kali ini juga aku yakin aku tidak akan mengecewakan kalian Kalau belum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, JiglisiusSnya ada 2 Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Kalau misalnya kalian udah lama ngikutin video-video aku atau ngikutin YouTube aku dan Instagram aku Pasti kalian udah pernah nonton video aku tentang produk La Coco yang Dark Spot Nah sekarang si La Coco itu punya Acne Fighter Serum Jadi ini tuh serum yang memang khusus digunakan oleh kalian yang punya permasalahan sama jerawat Mungkin kalian selama ini berjerawat tapi enggak tau harus pake produk apa Atau mungkin kalian selama ini berjerawat tapi belum nemu serum yang cocok Atau mungkin baru sekarang-sekarang ini nih di saat kita sudah mulai enggak WFH lagi Di saat kita udah mulai keluar karena polusi Tiba-tiba muka jadi breakout banget ya Jadi parah banget nih mulai muncul jerawat Nah kalian bingung kan pake produk apa ya Nah aku akan ngerekomendasiin serum terbaru dari La Coco ini Namanya itu Grapefruit Acne Fighter Serum Sebelum aku ngomong panjang lebar Gimana si serum ini Bagus atau enggak Cara pakenya gimana Aku mau nunjukin dulu before afternya sama kalian Oke tadi kalian udah ngeliat before afternya Jerawat yang didagu itu seperti biasa jerawatnya itu karena jerawat bulanan ya Dan kemarin waktu aku nerima produk ini tuh aku justru pakenya sebelum aku berjerawat Karena aku pengen ngetes dulu apakah produknya bisa bersahabat sama kulit wajah aku Biasanya kalau misalnya aku lagi menstruasi itu jerawat itu udah pasti lumayan banyak Tapi ini tuh aku pake satu minggu sebelum aku menstruasi Dan aku enggak tau ini apakah karena efek aku pake produk ini atau enggak Tapi ternyata setelah aku rutin menggunakan produk ini Jerawat bulanan aku tuh cuman didagu doang dua Dan itu pun ini pengalamannya sangat-sangat memuaskan banget sih menggunakan produk ini Jadi seminggu sebelum aku menstruasi aku pake produk ini Begitu aku menstruasi jerawat tuh cuman muncul dua didagu Dan begitu aku maintenance pake si La Coco Grapefruit Acne Fighter Serum ini Si jerawatnya itu cepet banget hilang dan kayak berkasnya pun kecil Enggak yang sampe kayak perang dunia sampe berdarah-darah gitu enggak sama sekali Nah kenapa aku mencoba serum acne sebelum aku berjerawat Karena aku melihat kandungannya Kalau si produk ini tuh kandungannya ada produk-produk eksfoliasi Tapi si kandungan eksfoliatornya tuh lebih ringan daripada yang dark spot essence-nya ya Nah jadi aku pikir ya anggap aja kayak aku pake produk untuk eksfoliasi Aku pake awal-awal di malam hari aja dulu kayak tiga harian Karena aku pengen ngetes tapi ternyata ini works di kulit wajah aku Yang aku rasakan pada saat aku enggak jerawatan Si kulit wajah aku tuh jadi kerasa lebih bersih Dan juga kerasa hampir sama seperti aku menggunakan produk eksfoliasi Terus pada saat aku udah mendekati waktu menstruasi Di sini tuh udah muncul nih tanda-tanda akan ada jerawat mengkap dan didagu sini Akhirnya yang ternyata muncul sebagai jerawat tuh cuman yang didagu sini Yang dijidatnya enggak sama sekali Nah setelah itu aku mulai rutin pake produk ini Karena dia cukup nyaman dipake malam Akhirnya aku pake dia juga di malam dan pagi hari Pada saat aku pake malam dan pagi hari Sama sekali enggak ada iritasi enggak ada rasa yang bikin kulit jadi ketarik Bikin kulit jadi kerasa kering banget enggak Cuman memang kalo misalnya pake produk ini di bagian kulit yang berjerawatnya itu kayak jerawat aktif Nah ini tuh mulai ada kerasa sedikit perihnya Tapi kalo misalnya dibandingin dengan si dark spot essence menurut aku masih lebih perih si dark spot essence sih Jadi kalo menurut aku nih kalo misalnya kalian punya kulit yang berjerawat Terus kalian pengen pake produk eksfoliasi Pengen pake serum yang kayaknya masih ringan dan masih cukup oke Aku bisa menyarankan produk Lakoko Grapefruit Echne Fighter Serum ini Karena jujur dari beberapa produk Lakoko yang pernah aku coba Rata-rata works di kulit aku Favorit aku sih yang dark spot essence Dan yang ini menjadi kedua favorit aku Nah setelah aku pake produk ini pagi dan malam Si produk ini tuh enggak bikin kulit aku breakout Ataupun enggak bikin kulit aku jadi parah gitu ya Yang aku rasakan justru si jerawat itu cepet kering Dia tuh meminimalisir bekas jerawat Dan yang bikin aku amazing Ternyata dia tuh enggak cuman ngaruh di si jerawatnya yang aktif aja Tapi dia tuh bisa kayak mengangkat sel kulit mati yang ada di seluruh wajah aku Dan juga bikin kulit wajah aku terasa lebih halus dan terasa lebih bersih Ini aku akan tunjukin sama kalian bare face terbaru aku Setelah aku rutin menggunakan produk ini Karena aku sangat puas sama hasilnya Kulit wajah aku juga jadi lebih halus Biasanya kalau misalnya aku pake produk ini tuh Pagi dan malam Aku memang jadi rada-rada kayak Merhatiin banget penggunaan sunscreen Karena kan ini masuknya eksfoliasi Aku enggak mau kulit wajah aku tuh Jadi kayak terlalu terekspos eksfoliasi Tapi lupa melindungi dari sinar matahari Jadi kalau kalian menggunakan produk ini Perhatikan penggunaan sunscreennya ya Jangan sampai skip Kalau di total-total hasil before after yang aku rasakan di dagu itu Jerawat aku beneran bisa kayak gitu Setelah penggunaan sekitar 2 minggu sih 2 minggu aku pake produk ini Dan sedikit tips dari aku ya Biasanya kalau misalnya aku lagi jerawatan pake produk ini tuh Kalau malam-malam aku pakein di tangan Terus aku tap-tapin di seluruh wajah Nah terus berikutnya aku pakein 1 tetes Untuk aku dab-dab di bagian yang jerawatnya aktif Nggak usah diteken ya Cuman kayak ditambahin aja gitu Jadi kayak dosisnya tuh 2 kali gitu Ini tuh jadi kayak obat totalnya Pada saat aku pake produk ini Overall pada saat aku menggunakan cara kayak gitu Nggak bikin kulit wajah aku jadi kering parah Dan menurut aku kalau misalnya kalian Kulitnya sensitif Nggak suka pake produk yang ada eksfoliasi terlalu tinggi Produk ini cukup oke sih ya Termasuk kalau misalnya kalian nggak cocok sama fragrance Kalian nggak perlu khawatir Karena produk ini tuh no fragrance Dan wanginya tuh jadi kayak gitu lah Wangi-wangi serum Yang hampir nggak ada baunya Jadi baunya ada Tapi sama sekali nggak kecium Dan sama sekali nggak mengganggu Untuk teksturnya sendiri Teksturnya tuh kayak gel watery gitu Jadi dia tuh kayak cair banget Tapi agak-agak membentuk gel Pada saat pertama kali digunakan Ada sensasi sedikit lengketnya Tapi kalian nggak perlu khawatir Produknya cepet banget menyerap di kulit wajah Sama sekali nggak mengganggu kegiatan Dipake malem-malem nggak kerasa lengket Dipake siang juga oke banget Nah apakah oke kalau misalnya udah pake ini Terus di make up-in Apakah jadi bikin kulit kering Make up nggak nempel Nggak sama sekali Ini sangat nyaman digunakan untuk daily Jadi kalau misalnya kalian ecno fighter Tapi misalnya kerja di bank Atau misalnya kerja yang harus ketemu orang Dan harus make up-an Kalian nggak perlu khawatir Produk ini bisa dipake bersamaan Dengan make up kalian Nah karena wajah aku tuh udah nggak jerawatan Dan akhirnya aku pake produk ini tuh Di malam hari aja Karena untuk siang-siang Aku kadang suka butuh produk Yang bisa menghidrasi kulit wajah aku Yang bisa membuat kulit wajah aku tuh Jadi glowing-glowing basah gitu Akhirnya ini aku pake di malam hari aja Dan kalau misalnya aku pake malam Juga udah mulai nggak setiap hari Karena aku memperlakukan dia Kayak produk exfoliasi Biasanya aku nggak pernah ngebarengin produk ini Bersama retinol, vitamin C Itu udah aku skip Atau produk yang AHBHA Kayak toner AHBHA Atau yang dark spot essence Lakoko itu nggak aku barengin Jadi aku kasih jeda Kalian inget ya Pake skincare itu Kalian harus cek jadwalnya Jangan sampai bentrok Dan jangan sampai Skincare kalian tuh Malah jadi nggak works gitu Nah sebenernya ini tuh kan judulnya Agne Fighter Serum ya Tapi buat aku ini tuh Jadi salah satu serum yang Fungsinya banyak Karena dia bisa menghaluskan kulit Bisa mencerahkan kulit Terus yang aku rasakan juga Kulit wajah aku itu Si komedo-komedonya Jadi lebih bersih Karena sel-sel kulit matinya Terangkat juga Jadi ini tuh kayak Bukan serum jerawat sih Ini tuh lebih kayak Produk exfoliasi Yang sangat works untuk jerawat Nah kalau misalnya kita perhatikan Kandungan-kandungan dari skincare itu Dia tuh ada witch hazelnya Ada 3% Grapefruit ekstrak 1% salicylic acid 0,5% Glikolic acid Atau AHA Dan 2% Nyacinamide Sebenernya kalau nyacinamide Sama witch hazel tuh Udah sering banget Aku bahas Bisa mengontrol sebum Bisa mencerahkan wajah Manfaatnya udah banyak banget Dan ada Grapefruit ekstrak Sebelumnya aku udah pernah Nyoba sih skincare Yang ada grapefruit ekstraknya Dan itu works Di kulit wajah aku Tapi balik lagi Selain ada grapefruit ekstraknya itu Salah satu yang jadi favoritnya itu Adalah AHA BHA Dari zaman aku Jerawatan Parah banget AHA BHA tuh Selalu menjadi penyelamat Hidup aku Sebelum aku mengenal retinol Sebelum aku mengenal produk Ina itu Ina itu segala macem AHA BHA tuh udah jadi Savior banget Untuk kulit wajah aku Dan produk ini tuh Kandungan AHA BHA nya Cukup pas Nah tadi kalian udah Dengan penjelasannya Cara pakenya kayak gimana Ini aku akan tunjukin Sekali lagi Before after Dalam penggunaan produk ini Supaya kalian lebih yakin Coba di zoom Di perhatikan Gimana oke gak produknya Nih aku tunjukin sama kalian Nah paling segitu dulu videonya Makasih udah nonton videonya Dari awal sampai selesai Mengingat Sila Koko ini kan udah Famous banget ya Dan produknya tuh Sudah bagus-bagus Aku mungkin yakin Di antara kalian Mungkin ada yang udah Pernah pake produk ini Kalo misalnya kalian Udah pernah pake Boleh dong ditulis Di kolom komentar Gimana saat kalian Pake produk ini Kalo misalnya Masih ada pertanyaan Seputar produk ini Kalian bisa tulis Di kolom komentar Atau kalian bisa DM aku langsung Di instagram Jiglicious S nya Ada dua Atau kalian bisa juga Langsung cek website Dan juga Sosial medianya Lakoko Oke Makasih udah nonton videonya Dari awal sampai selesai Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Dan jangan lupa juga Untuk follow instagram aku Jiglicious S nya ada dua Sampai ketemu di video berikutnya Daaah Sampai ketemu di video berikutnya